Jelang pemungutan suara pemilihan umum 2024, kondisi politik di Provinsi Jambi semakin menghangat. Dan Provinsi Jambi tentunya semakin gencar melakukan persiapan. Bagaimana situasi politik Provinsi Jambi menyambut pesta demokrasi ini? Semuanya akan dibahas bersama tentunya di Injambi. Bersama saya, Yoke Lestari, inilah Injambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senang sekali pemirsa. Saya Yoke Lestari hadir menyapa Anda tentunya di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Dan di sebelah saya tentunya sudah ada narasumber yang luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Roki Chandra SE selaku anggota Komisi 1 DPD Provinsi Jambi. Selamat malam Bapak. Malam Mbak Yoke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kami dari JAK TV berterima kasih, kami sudah diperbolehkan. Kebetulan pemirsa sebagai informasi, saat ini kami berada langsung di kediaman Bapak Roki Chandra. Kami terima kasih sudah bersedia diizinkan main ke sini Pak. Dan juga Bapak sudah meluangkan waktu untuk kita berbicara, berbincang-bincang ke depannya. Saya juga terima kasih ini sudah dikunjungi, sudah silaturahmi ke rumah saya. Dan mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang baik untuk masyarakat Jambi. Alhamdulillah. Nah Pak, sesuai dengan tema kita malam ini yaitu menjelang persiapan pemilu 2024 di Provinsi Jambi. Tentunya pemilihan umum ini kan sudah di depan mata begitu ya Pak ya. Seperti apa Bapak melihat kondisi kesiapan Provinsi Jambi menuju pemilu 2024 mendatang Pak? Ya, dalam segala hal sebenarnya Provinsi Jambi sudah siap ya. Karena memang infrastruktur untuk pemilu sendiri, anggaran untuk pemilu sendiri sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi memang masih banyak lagi yang harus dibenahi, tapi itu tidak luput dari kinerja teman-teman dari penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu yang hari ini sudah turun ke lapangan menyelenggarakan kampanye ke titik-titik masyarakat yang mungkin nanti akan mendulang suara di TPS-TPS di tempat masing-masing. Jadi memang persiapan sudah dilakukan secara matang begitu ya Pak ya, terkait dengan dari pemerintah sendiri dan juga stakeholder begitu, luar biasa. Nah, langkah-langkah konkret Pak, kita berbicara langkah. Apa saja yang sudah diambil untuk memastikan kelancaran proses pemilihan nanti, baik dari pemerintah sendiri ataupun stakeholder yang terkait? Ya, untuk pemerintah sendiri persiapan sudah berjalan terus ya, baik itu dari penyelenggaraan, dari persiapan data-data semuanya sudah saya rasa sudah lengkap. Dan juga TPS-TPS semua datanya sudah lengkap dan sekarang mungkin nanti akan mulai pengkoordiniran pelaksana-pelaksana penyelenggaraan TPS-TPS, KPPS, pengawas TPS juga akan diselenggarakan nanti pemilihannya, penentuannya. Lalu juga nanti perlengkapan-perlengkapan pemilu juga mungkin nanti akan didistribusikan dengan baik sebelum hari H dengan secara profesional oleh penyelenggara pemilu. Lalu juga pemerintah hari ini fokus terhadap bagaimana pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil dan juga mengedukasi masyarakat, supaya para pemilih ini hadir ke TPS dan memilih sesuai hati nuraninya. Nah, ini harapan kita juga semua penyelenggara pemilu juga bisa profesional dalam menyelenggarakan pemilu ini, termasuk juga aparat penegak hukum yang mengawal demokrasi ini secara baik dan juga benar nantinya. Baik, luar biasa sekali. Namun Pak, kita tidak bisa pungkiri tentunya ada masyarakat yang berpikir bahwa untuk menjadi golput, biasa seperti itu. Apa yang langkah diambil pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Ya, pemerintah sendiri terus mengkampanyekan bagaimana satu suara itu menentukan masa depan bangsa ini, masa depan daerah, masa depan seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Karena mereka memilih pemimpin, memilih wakil-wakil mereka di legislatif, tentunya ini harus selalu dikampanyekan. Terutama kepada kaum-kaum milenial, Gen Z, Gen Y yang memang angka golputnya lumayan tinggi mungkin nanti. Dan mereka menjadi salah satu pemilih mayoritas ya. Pemilih mayoritas yang menentukan nasib bangsa ini. Kita selalu mengedukasi, saya juga selalu turun ke lapangan memberikan motivasi kepada anak-anak muda supaya mereka datang ke TPS untuk memilih. Tapi memang ada mungkin nanti beberapa kendala-kendala yang kita lihat di lapangan, seperti misalnya pemilihan tanggal 14 Februari ya. 14 Februari itu bagi anak-anak muda bertempatan dengan hari Valentine. Nah yang mungkin nanti dalam pemikiran saya yang saya khawatirkan adalah tanggal 13 ini mereka begadang, melakukan acara, akhirnya tanggal 14 tidak bangun gitu kan. Nah ini yang harus kita edukasi terus kepada anak-anak muda, agar tanggal 14 itu dengan semangat ke TPS dan mencoblos wakil-wakil mereka dan juga mencoblos presiden sesuai hati nurani mereka. Luar biasa sekali dan memang kita harapkan juga tentunya masyarakat ini memang dengan hati langsung meluangkan waktu ke TPS. Sebenarnya ya Pak, ya menentukan pilihannya. Luar biasa sekali. Nah Pak, kemudian bagaimana Bapak melihat keterlibatan masyarakat dalam persiapan pemilu 2024 di Provinsi Jambi? Nah keterlibatan masyarakat sendiri sekarang masyarakat lebih proaktif ya, saya lihat ya lebih proaktif dalam mencari informasi tentang pemilu, mencari informasi tentang program-program siapa nanti pemimpin-pemimpin, wakil-wakil mereka yang akan mereka pilih. Nah dalam beberapa diskusi saya memang melihat keaktifan beberapa organisasi kemasyarakatan, LSM, organisasi kepemudaan dalam mencari informasi tentang pemilu itu sendiri. Dan saya harapkan memang peran dari organisasi kemasyarakatan, OKP, LSM bisa juga mengedukasi masyarakat supaya melaksanakan pemilu ini dengan baik dan benar. Dan kita harapkan memang kejadian-kejadian 2019 yang memang begitu terbelahnya kita pada saat itu karena kontestasi politik itu bisa kita redam bersama di sini. Baik itu oleh partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh adat bisa meredam itu. Dan kita harapkan memang Provinsi Jambi bisa guyup, bisa tenang apapun hasil nanti dari pemilu itu sendiri. Jadi luar biasa Pak Mesa, memang kesimpulannya artinya adalah Pesta Demokrasi ini tidak hanya keterlibatan dari pemerintah saja, namun juga masyarakat dan keterkaitannya. Dan seluruh elemen masyarakat ya, tidak hanya pemerintah, masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan partai politik itu sendiri. Jadi pemilu ini bukan hanya milik pemerintah dan partai politik, tapi milik seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi Jambi dan di Indonesia. Pak, kita berlanjut membincangkan persiapan pemilu 2024. Seperti apa upaya pemerintah dalam memastikan adanya pemilihan yang adil dan transparan? Apakah ada inovasi ataupun teknologi yang diterapkan untuk meningkatkan integritas pemilu nantinya, Pak? Ya, ini pemerintah sendiri terus mengkampanyakan pemilu bersih ya, dan juga aparat penegak hukum yang tergabung dalam Gakum juga terus bergerilya dalam menerapkan pemilu bersih. Dan juga penyelanggara pemilu, KPU, Bawaslu juga mengkampanyakan itu. Dan juga hari ini dari beberapa diskusi memang sistem yang diterapkan oleh KPU sendiri itu sudah mulai canggih ya. Saya dengar nanti setiap TPS itu akan disediakan laptop, jadi nanti dalam peng-inputan C1 itu memang langsung ter-input, tidak lagi manual. Jadi disediakan laptop, disediakan mesin scan, jadi nanti setelah pemilihan selesai langsung di-scan, langsung di-input ke dalam si rekap ya. Ini juga memotong mata rantai kecurangan-kecurangan yang akan terjadi, karena teknologi sekarang makin canggih dan tentunya penyelanggara pemilu menggunakan teknologi ini untuk pemilu ini lebih bersih dan juga lebih adil. Saya rasa ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa dari KPU dan juga penyelanggara pemilu dalam hal pemungutan suara yang bersih, adil dan tanpa kecurangan. Maik luar biasa, namun Pak ini untuk teknologi ini diterapkan di Kota Jambi saja atau di seluruh kabupaten? Dan kalau untuk teknologi di seluruh TPS wajib ada ya, kita nggak bisa membagi antara hanya di Kota Jambi dan di kabupaten lain, tidak. Dan ini harus diterapkan di seluruh Provinsi Jambi dan di seluruh Indonesia. Karena anggarannya pun sudah ada untuk penyediaan laptop dan juga skenernya, jadi ini juga meminimalisir dinamika kecurangan-kecurangan, apalagi nanti ada TPS-TPS yang susah-sulit terjangkau, yang dalam perjalanan nanti ada dinamika-dinamika dari antara pleno TPS, dari TPS ke pleno kecamatan, nanti pleno kecamatan dan juga pleno ke kabupaten, itu kan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Ini saya rasa terobosan yang sangat-sangat luar biasa dari penyelenggara pemilu. Dan juga Mbak Waslu tentunya juga sangat luar biasa untuk mengawal ini semua. Baik tadi tantangan yang akan kita hadapi di terobosan teknologi terbaru ini, ataupun juga nanti dalam persiapan dan juga pada pemilihan umum nanti Pak, apa ya kira-kira tantangan yang akan kita temui? Ya, tantangan yang paling utama itu sebenarnya angka golput ya. Tadi saya sampaikan di awal, tantangan utama kita dengan mayoritas pemilih dengan angka lebih dari 50 persen itu anak-anak muda, mengajak anak muda ini untuk ke TPS itu merupakan tantangan yang sangat luar biasa, karena masih banyak sekali anak-anak muda yang apolitis ya, Nah, politis yang tidak ingin terlibat dalam hal-hal politik. Ini yang harus kita edukasi kepada anak-anak muda, bahwasannya keterlibatan mereka dalam politik itu sangat-sangat penting. Keterlibatan mereka dalam datang ke TPS itu juga sangat-sangat penting, karena ini juga menentukan masa depan mereka, menentukan bagaimana Indonesia emas di 2045. Ini yang harus selalu kita edukasi. Nah, tantangan berikutnya adalah juga bagaimana kita menghindari yang namanya politik uang. Politik uang di sini memang sudah apa ya, semacam budaya ya, semacam budaya yang memang tidak bisa kita elak, tidak bisa bukan rahsia umum lagi. Bahasa di bawah itu wani piro katanya kan, Bapak saya pilih tapi wani piro. Nah, ini kita harus kita edukasi dan juga tantangan bagi kita sebagai kontestan, kontestan yang akan maju dalam pemilihan legislatif ini, bagaimana juga menciptakan pemilihan ini dengan jujur dan adil tanpa ada politik uang. Nah, ini yang tantangan terberat bagi kontestan pemilu dan juga pemilih nantinya, bagaimana politik uang ini bisa kita redam sama-sama. Ya, baik, jadi memang perlu ada inovasi khusus juga ya Pak ya, agar kita menghindari hal-hal seperti ini. Ya, dan juga ini bukan hanya sekedar inovasi, tapi kesadaran, kesadaran bagi kontestasi politik dan kesadaran bagi peserta pemilu itu sendiri. Sama-sama kita ketahui hari ini untuk biaya politik itu ya sangat tinggi. Bagaimana kita bisa menciptakan seorang pejuang-pejuang politik yang bersih, sedangkan prosesnya sudah dikotori dengan mani politik. Baik, jadi kita berbicara juga ini melalui persiapan dari keamanan dan ketertiban. Ya, betul sekali. Seperti apa untuk sejauh ini Bapak melihat persiapan dari provinsi Jambi sendiri untuk ketertiban? Apakah nanti ada upaya khusus untuk menjaga stabilitas selama proses kampanye dan proses pemilihan? Ya, tentunya semua strategi pasti akan dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat penegak hukum ya. Tapi lagi-lagi, ya karena ini proses politik tentunya semuanya memiliki strategi. Pemerintah memiliki strategi, penyelenggara pemiliu memiliki strategi, dan kontestan juga memiliki strategi, dan juga masyarakat juga punya strategi. Semuanya punya strategi. Dan saya rasa inilah potret dari dinamika pemilu kita ya. Dan juga saya mudah-mudahan strategi-strategi ini untuk kebaikan semuanya. Terlepas dari itu semua tentunya aparat penegak hukum bahwa asli menginginkan bagaimana politik ini bersih. Dan juga ada mungkin strategi-strategi khusus yang mereka terapkan nanti bagaimana pelatihan bintek dari pengawas di TPS, pengawas di kelurahan, pengawas di kecamatan, dan juga komisioner itu sendiri juga bisa melakukan penegakan hukum yang seadil-adil apabila ada temuan-temuan di lapangan. Tadi Bapak sempat menyangkut bahwa ada pemilihan muda, yang notabene ini berusia di bawah umur 40 tahun. Seberapa besar Bapak melihat pengaruh dan seberapa besar ketertarikan para pemilih muda untuk pemilihan di provinsi Jambi? Namun, tahan terlebih dahulu, kita akan jauh di segmen berikutnya. Tentanglah bersama kami di Injambi. Sampai jumpa di video selanjutnya.